Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Hari ini kita akan dikuatkan dengan firman Tuhan Yang akan saya landasi dari Kitab Kolose Paksa 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-15 Kolose 2 ayat 6 sampai 15 demikian Bunyi firman Tuhan Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu melimpa dengan syukur Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu Menurut ajaran turun temurun dan roh-roh dunia Tetapi tidak menurut Kristus Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania Seluruh kepenuhan kealahan Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa Dalam dia kamu telah disunat Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia Tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah Yang telah membangkitkan dia dari orang mati Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu Dan oleh karena tidak disunat secara lahirnya Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia Sesudah dia mengampuni segala pelanggaran kita Dengan menghapuskan surat hutang Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum Mendakwa dan mengancam kita Dan itu ditiadahkannya dengan memakukannya pada kayu salib Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah Dan penguasa-penguasa Dan menjadikan mereka tontonan umum Dalam kemenangannya atas mereka Demikian Bapak Ibu pembacaan Alkitab Renungan kita siang ini Difokuskan pada ayatnya yang ke-6 Dan ayatnya yang ke-7 Saya bacakan sekali lagi Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Hendaklah kamu berakar di dalam dia Dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman Yang telah diajarkan kepadamu Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur Bapak Ibu Tema renungan siang kita pada hari ini adalah Hidup di dalam Kristus Ketika seseorang mengaku Bahwa dia percaya kepada Tuhan Dia beriman kepada Tuhan Yang dia kenal melalui Yesus Kristus Maka iman itu harus dinyatakan dalam hidup sehari-hari Iman itu adalah anugerah Allah Yang memungkinkan kita memiliki ketetapan hati Kepada dia yang kita imani Dia yang kita percaya Yaitu Allah di dalam Yesus Kristus Dan ketetapan hati kita itu membutuhkan komitmen Komitmen untuk setia Komitmen untuk percaya Sepenuhnya kepadanya Dan percaya tidak hanya dinyatakan secara verbal Atau dinyatakan melalui pernyataan Bahwa saya percaya kepada Allah Di dalam Yesus Kristus Tetapi iman itu harus dibuktikan Iman itu harus dinyatakan Dan pembuktian itu harus nyata Dalam hidup kita setiap hari Seperti orang-orang percaya Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara menyatakan Kita percaya kepada Allah Kita beriman kepada dia Maka iman itu harus diwujudkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Harus dinyatakan Bagaimana iman itu dinyatakan Ketika kita diperhadapkan dengan realitas kehidupan kita saat ini Ketika kita menghadapi realitas hidup saat ini Ketika kita menghadapi gelombang-gelombang kehidupan kita saat ini Ketika kita diperhadapkan juga dengan persoalan-persoalan hidup kita saat ini Ketika kita diperhadapkan dengan berbagai kesulitan Dengan berbagai tantangan Dengan berbagai permasalahan Dengan berbagai goncangan-goncangan pergumulan hidup yang datang silih berganti Termasuk di dalamnya Ketika pada saat ini kita semua sedang menghadapi yang disebut dengan COVID-19 Yang saat ini sedang ditakuti oleh semua orang Yang sangat berdampak dalam kehidupan kita Dalam kehidupan pekerjaan kita Dalam kehidupan ekonomi kita Dalam kehidupan usaha kita Ada banyak orang yang di PHK Karena dampak dari COVID-19 Bagaimana iman diwujud nyatakan di dalam kondisi seperti itu Iman diwujud nyatakan dalam kondisi kita sedang menghadapi tantangan-tantangan hidup Perkumulan-perkumulan hidup Ada persoalan, ada masalah Yang datang dalam kehidupan kita bertubi-tubi saat ini Bagaimana kita mengimplementasikan, mewujud nyatakan iman kita Dalam kenyataan hidup seperti yang tadi saya katakan Apa yang harus kita lakukan Nasehat Paulus kepada jemaah di Golosi Ayat 6, ayat 7 Yang tadi kita baca bersama-sama Kamu yang telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Ketika kita menghadapi tadi berbagai persoalan hidup, tantangan hidup Ketika kita berhadapan dengan COVID-19 Apa yang harus kita lakukan Dikatakan tadi Nasehat Paulus kepada jemaah di Golosi Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Ayat 7 mengatakan Hendaklah kamu berakar di dalam dia Kamu dibangun di atas dia Hendaklah kamu bertambah teguh Dalam iman Iman Yang sudah kita miliki Yang sudah kita terima Allah membuat kita percaya kepadanya Maka percaya kita kepada Allah itu Yang disebut dengan iman kita kepada Tuhan Hidup di dalam Kristus itu Harus sungguh-sungguh nyata Dalam kehidupan kita Sehari-hari Ketika menghadapi persoalan-persoalan tadi Jadi bagaimana sikap saya ketika saya menghadapi persoalan itu Dikatakan bahwa saya harus kuat dan kokoh Saya harus tetap teguh Karena saya sudah percaya Sudah menerima Kristus Dan dikatakan Saya hidup tetap di dalam Kristus Maka saya percaya bahwa di tengah-tengah tantangan-tantangan hidup tadi Kristus ada bersama saya Kristus akan menolong saya Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Rasul Paulus menasihatkan kita pada saat ini Hendaklah kita berakar dan kita bertumbuh di dalam Kristus Artinya kita harus memiliki keyakinan yang mendalam pada Kristus Tinggal di dalam Kristus dan mau tetap di dalam dia Melalui apa? Ada hal yang bisa kita lakukan Carilah Tuhan Buatlah relasi yang baik dengannya setiap saat Tuhan mengatakan Carilah Tuhan selama dia berkenan di teman-teman Maka saya dan bapak ibu saudara-saudara sekalian Ketika kita menghadapi persoalan-persoalan hidup tadi Hiduplah di dalam Kristus karena kita sudah percaya kepadanya dan kita ada di dalam dia Maka dia akan menguatkan kita Dan dia menghendaki supaya kita berakar di dalam dia Bangunlah relasi yang baik dengan Tuhan setiap saat Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Engkau hadir menguatkan kami Untuk tetap setia kepada kami Kami berakar di dalam Tuhan Kami dibangun di dalam Tuhan Supaya ketika kami menghadapi kenyataan hidup Kami tetap percaya Bahwa Tuhan akan menolong kami Demi Kristus Yesus kami berdoa Amin